Intro Nikita Mirzani telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik Dito Mahendra Ia resmi ditahan di rutan kelas 2B serang pada selasa 25 Oktober 2022 Kepala Divisi Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Banten Juno mengungkap kondisi Nikita saat berada di tahanan Juno menjelaskan tidak ada perlakuan secara khusus terhadap Nikita Mirzani dengan tahanan lain Nikita disebut tak tidur sendirian di kamar tahanan Melainkan bersama dengan 8 warga binaan pemasyarakatan atau WBP perempuan lainnya Juno mengatakan fasilitas yang diterima Nikita dengan WBP lainnya juga sama Lebih lanjut kata Juno untuk kasur dan perlengkapan yang berdasar untuk serta kebutuhan sehari-hari semuanya ada Suasana di dalam sel berjalan normal, Nikita bersosialisasi dengan semuanya Di dalam, Nikita membawa barang apa-apa Jikalau ada barang lain yang tak pantas dibawa ke rutan, pihaknya sudah serahkan kepada pengacara Nikita Ada pun terkait jam besok sampai saat ini belum diberlakukan Untuk perkembangan berikutnya selama di dalam rutan akan dilaporkan secara tertulis oleh petugas Sebelumnya, Nikita sempat menangis historis dan berteriak di gedung ke jari serang saat tahu akan dipenjara Hal itu terjadi karena pelakuan yang diterima selama proses hukum berlangsung Sudah ditempatkan di serang di kamar penempatannya sama dengan yang lainnya Dia sekamar sama berapa orang? 8, 8 orang berarti 9 orang dengan dia Fasilitas di dalam yang dia terima seperti apa Pak? Seperti biasa atau gimana? Ya sama seperti biasa, sama dengan yang lainnya Yang ditempatkan di tempat yang sama dengan yang lainnya Terus sama dengan 8 orang lainnya tadi Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!